Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu, hangat pagi ini Konon bersama istri baharu Najib Rosmah lapor SKMM Berita sepenuhnya Seorang rakan kepada Najib Razak dan istri Rosmah Mansur Membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Berhubung penularan gambar bekas Perdana Menteri itu Bersama seorang wanita yang memeluk lengan kirinya Individu itu yang merupakan rakan akrab keluarga Najib dan Rosmah Membuat laporan di ibu pejabat SKMM di Saibajaya petang semalam Kata individu yang enggan dikenali itu Najib dan Rosmah digambarkan Sangat terkejut ketika ditunjukkan gambar berkenan Yang tular di media sosial baru-baru ini Saya telah menunjukkan gambar dan caption kepada Najib dan Rosmah Dimana kedua-dua mereka sangat terkejut Memandangkan ia tidak benar Sebelum meminta bantuan saya membuat laporan Kepada SKMM Bergi tindakan selanjutnya Saya membuat laporan ini bagi pihak Najib dan Rosmah Dan seperti yang mereka minta Mereka memohon satu siasatan diambil Sekiranya hasil siasatan membuktikan Gambar berkenan di edit dan caption terbabit tidak benar Saya juga memohon tindakan diambil Terhadap pihak berkaitan Dari sudut undang-undang katanya menurut laporan utusan Malaysia Sejak semalam Tular sekeping gambar menunjukkan Seolah-olah Najib dalam satu majlis Diprimis persendirian Dengan seorang wanita yang memeluk erat lengan kirinya Dan diapit empat individu lain Identiti wanita terbabit menjadi tanda tanya dalam kalangan warganet Di mana beliau kelihatan tersenyum Dan mesra berada di sebelah Najib Sehingga ada yang mengatakan wanita misteri itu Istri baharunya Sementara itu jurucakap SKMM ketika dihubungi Mengesahkan menerima laporan berkenan semalam Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Bongkar 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 Jangan tak bongkar Bongkar sampai terlonde Isu perkahwinan Najib Masih hangat diperkatakan di media sosial Ada orang kata Cukuplah itu Jangan lagi ulas tentang perkahwinannya Macam mana kita tak nak ulas Kalau Najib sendiri tak tampil Perempuan itu tak tampil sendiri Mau mengiakan atau menidakkan Itu yang menjadi persoalan kepada kita semua Jadi kita ambil kesempatan untuk Mengulas demi mengulas Sehingga Najib tampil sendiri Buka mulut Kemarin Najib sebenarnya sudah buka mulut Tapi apa yang Najib Respon Apa yang Najib katakan adalah Beliau hanya jawab No 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 Itu saja respon daripada Najib Jadi kita pun tak tahulah Apa yang berlaku sebenarnya Dalam keluarga Najib Terutamanya kepada Rosmah Mansur Yalah Wanita yang tular bersama dengan Najib Yang mengepit Tangan Najib dengan erat-erat itu Jauh lebih cantik Jauh lebih muda Gebu putih Dan hidungnya pula Original Pipinya juga Original Mukanya juga Original Rambutnya juga Diikat Tak seperti Naik ke bulan Tapi ada tiga persoalan Netizen yang perlu kita jawab Pertama Dua tahun yang lepas Satu kontroversi juga melibatkan Najib Tentang perkahwinan Najib dikatakan telah berkahwin dengan seorang wanita Berusia 50 tahun pada waktu itu Walau bagaimanapun pada masa tersebut Wanita tersebut telah menafikan dan telah membuat laporan polis Jadi kalau sudah buat laporan polis Kita terima itu sebagai penafian yang memang sah Tidak benar Maksudnya Memang Najib tak kawin dengan perempuan itu lah Tapi yang sekarang ini Nah ini persoalan netizen hari ini Yang sekarang ini Wanita yang tular ini Sampai ke hari ini Hari ini sudah masuk hari keempat Isu hangat ini Tapi wanita ini tak tampil-tampil juga buat penafian Apalagi nak buat laporan polis Jadi ini makin menimbulkan Sakwasanka kepada semua netizen Penduduk Malaysia Khususnya Para pemberhati politik Kenapa wanita itu tak muncul-tiba Tak buat penafian Kalau benar Najib tak kawin dengan dia Atau memang sudah kawin pun Itu sebab mereka tak buat penafian Wanita itu tak tampil datang ke balai polis Untuk buat penafian Mungkin benar Tapi yang kita risau Kalau Dalam diam Ada Diam Ada udang di sebalik Apa yang kita katakan Dalam diam ada diam Diam-diam dalam perahu Lama-lama Tahu juga Mungkin Mungkin lah Tak tahulah Adakah Perkahwinan ini Ditakuti Atau tidak Kita pun tidak tahu Itu persoalan pertama Kenapa wanita ini tak menafikan Muncul Dan buatlah laporan polis Sekiranya Ini adalah fitnah semata-mata Buatlah laporan polis Supaya Tidaklah nama itu Makin hari Makin dijajah kan Yang kedua Netizen bertanya Ulang lagi pertanyaannya Apa status sebenarnya Rosmah dan Najib Sekarang ini Itu yang mereka tanya Apa status Rosmah Dengan Najib Karena Rosmah pun tak buka mulut Najib pun tak buka mulut Rosmah ini biasanya Dia cepat buka mulut Tapi kenapa kali ini Dia diam-diam Jangan Adakah Rosmah dan Najib Sudah bercerai Ataupun Najib sudah Ceraikan Rosmah Ataupun Memang Rosmah Sudah tahu Tentang perkawinan ini Dan telah Merestui Perkawinan ini Tapi dalam diam-diam Tak beritahu Siapa-siapa Kita harap Rosmah Tampillah Berikan Pengakuan Berikan Penjelasan Pencerahan Tentang Suami Anda ini Yaitu Bosku Najib Benarkah Najib Sudah berkahwin Atau apa status Perkahwinan Anda sekarang Saya berdoa Supaya Status Perkahwinan Mereka Dalam keadaan Yang baik Yalah Bukan dosa pun Bukan dosa pun Kalau Najib nakahwin lagi Bagi mereka Tidak ada Masalah Sebab Najib mampu Dia lebih Daripada Mampu Cuma Orang tanya Sampai ke hari ini Masih orang tanya Najib beli Ubat berani Kat mana Ramai lelaki Di luar sana Yang bertanya Kepada Najib Najib beli Ubat berani Dekat Kedai mana Dekat kedai mana Ada jual Ubat berani Tak tahulah Orang tanya Begitu kenapa Mungkin mereka Nak tirulah Kali Supaya Lebih berani Beniru Seperti Najib Itu persoalan Yang kedua Rosmah Apa kedudukannya Dengan Najib Sudah berpisah Ataupun memang Direstui Oleh Rosmah sendiri Hubungan Najib Ataupun Perkahwinan Barunya Soalan yang ketiga Yang dilemparkan Oleh Natizen Adalah Apa pasai Najib tak beri Komen Respon Dengan segera Tentang hal ini Kerana Najib tahu Perkara ini Boleh dijadikan Senjata politik Oleh pihak Pembangkang Maupun musuh Musuh politik Najib Kenapa Najib Biarkan hal ini Terus menerus Berleluasa Padahal Adalah lebih baik Menurut Sabudin Berita yang baik Perlu Dikongsi Perkara baik Jangan disembunyikan Perkara yang jahat Itu yang perlu Disembunyikan Dan harus Dielak-elakkanlah Haha Itulah yang kita mahu Supaya Najib Tampil Memberi Penjelasan Beritahulah Cerita yang sebenar Supaya Tidak ada lagi Masalah Di belakang hari Mahupun Perkara ini Terus menular Menjadi senjata politik Yang akan Menghancurkan Najib Menyerang Najib Sampai bila-bila Saya percaya Kalau Najib Dapat selesaikan ini Dia buat pengakuan Dengan segera Saya amat yakin Para Musuh Politik Najib Akan terdiam Tidak akan Berdapat Menggunakan Isu ini lagi Untuk menyerang Najib Jadi cepat-cepat Lalah bosku Janganlah takut Pula Nak mengaku Apa nak takut Itu bukan perkara Yang salah pun Itu perkara yang baik Itu perkara yang baik Ataupun Najib akan jawab Nanti lagi Dia pun tak tahu Asik-asik Jawab tak tahu Asik-asik Jawab tak tahu Tahu lah Bah Jangan lah Bah Sampai semua perkara pun Tidak tahu kan Banyak perkara yang harus Diketahui Najib Oh Najib Tolong beritahu Yang kau tahu Hal itu Janganlah diam-diam Cepatlah Cepatlah Najib Berikan reaksi kamu Dan untuk makluman kamu semua Semua paparazzi Semua cyber trooper Pemerhati politik Sudah mula Menyasat sepah wanita Idaman Najib Yang hebat itu Mudah Lembut Gebu putih Dia orang bilang Yang paling penting lagi Menurut Kajian Netizen Wanita ini Bekas Pramugari Bekas Istri Kepada Seorang Komposer Music Mempunyai Tiga orang Anak Lelaki Dan Tentulah Masih muda Dan cantik Wah Itu sebab Najib pilih Dia mempunyai Cita rasa Yang luar biasa Hebat juga Busku ini Itu dulu Untuk kali ini Bongkar Jangan tak Bongkar Sampai itu Lundeh Kita jumpa lagi Bye Bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi